Hai selamat pagi kita ini sekarang jam 10 pagi ini dingin sekali kalau dengan Kal masih mau mau ambil apa itu di mobil belum selesai-selesai ini kita punya pemandangan dari tempat camping tempat parkir mobil agak kosong dan sekarang kita mau menuju ke kota eh ke kota ke kampung ini katanya kampung tercantik yang ada di Austria namanya Hallstatt saya sampai jalan bawa-bawa tripod begini karena nanti kita mau foto-foto ialah foto-foto Oh iya dia mau buang batu juga katanya Zopapa halo kali halo sekarang kita mau kemana Elena wuih Elena di sebelah sini boleh tukar dengan nama ya sebentar Oke ternyata ini hari Senin tapi tetap banyak orang setadinya pikir ah kalau hari Senin harusnya tuh orang lebih sedikit ternyata salah tersangka tetap banyak orang karena ini memang tempat wisata ya jadi eh orang-orang yang berlibur ke Austria itu rata-rata mau ke tempat ini gitu ya ternyata untungnya kita ke tempat camping tempat parkir mobil itu dekat sekali cuma jalan sekitar lima tidak sampai lima menit juga empat menit mungkin sampai di pusat itunya eh sampai di pusat kampungnya gitu tuh perjalanannya kayak gini kalian lihat rumah-rumah di belakang sana di gunung-gunung disitu sudah lokasinya dekat sekali kan kita sudah semakin mendekati kota eh kampungnya saya selalu bilang kota padahal itu kampung jadi penduduknya tuh cuma sekitar 700 penduduk ya Elena pelan-pelannya sayang tunggu mama yoo 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 kabar di sini ada supermarket juga dan disini sudah masuk parkiran nanti saya kasih lihat teman-teman kampungnya tuh cantik sekali super cakep yuk kita foto-foto dulu sebelum makeup hilang sebelum lipstick hilang maksudnya makeup hilang kayak pakai makeup saja lihat ya turis banyak sekali kita juga termasuk halo halo kehakaya halo 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 Dial send amalgam kita mempakaikan bond sini mau yang bawah sendirin kita Y35 Y35 bword anak Indonesia kita mau pakai bot dulu tocot kampungnya disana cakep kita mau naik kapal yang itu bukan kapal sih bot lihat cantik sekali lempar-lempar batu dan itu dia jadi biasanya tuh kalau di foto-foto itu pasti dari sisi ini ya ada gerejanya yang tinggi tuh gereja protestan dan yang di belakangnya tuh gereja katolik teman kita naik kapal baru dijelaskan soalnya cakep sekali orang banyak sekali disini ya oke tapi untung kita beruntung sekali ini musim gugur tapi hari ini tuh cuaca panas lumayan ya cuacanya lumayan panas akhirnya setelah penantian kurang lebih 20 menit bot yang kita mau pakai datang juga jadi disini mereka tidak mau ada terima reservasi jadi kayak siapa yang cepat dia yang dapat makanya dari tadi kita mau jalan-jalan dulu ke kota kita takut terlambat jadi kita lebih memilih untuk mendingan tunggu saja disini supaya bisa ke bagian pakai boatnya soalnya banyak sekali yang pengen pakai boat dari tadi di Tosayang tuh soalnya yang datang tanya-tanya tuh mereka mau yang tour oke ya akhirnya datang juga yes tuh kalian lihat kita mau supaya nanti foto-fotonya lebih bagus lagi ini 30 menit harganya 25 euro dan kita bisa nyetir sendiri sebenarnya kemarin kita sudah naik boat tapi yang disetirin orang hey hey kom hoppala yes warte mal karl warte ganz klein moment nimmst nimmst du karl erstmal mwarte iya nampaknya 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 ya seperti itu yang semoga ya hehehe dia yang sedang dia berikan ini dulu abak-abak gini oke tersenang ya 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 semoga ya keras kita naik dulu boat Elena senang? Wih, papa yang nyetir ini bahaya bahaya tuh kayak keren Halo, bilang halo kita naik boat kita akhirnya sekeluarga halo sabar dulu, lihat itu cantik sekali ini kampung Hallstatt awas Elena, hati-hati ya hati-hati hati-hati uh, bagus sekali Elena, halo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus yang bus boat terus yang apa, tour guide-nya bilang katanya air disini tuh bentar katanya air disini tuh bisa dia punya kualitas untuk diminum wow, Elena, saya kira kita mau ke Schloss katanya tuh airnya bisa diminum Jadi saya mau coba ini, kita minum air dari sini, kira-kira rasanya bagaimana? Iya, segar sekali. Lagi? Besok tiare ya. Tidak, katanya dia punya kualitas air itu untuk memang sangat bagus. Jadi bahkan layak untuk diminum ya. Sekarang menuju ke pelabuhan yang tadi juga. Awas, nak. Ini tuh, teman-teman, ini tuh botnya jalannya pelan sekali. Makanya kalian jangan khawatir, Lelena duduk depan. Baru ini tidak ada ombak sama sekali. Tetap saya sedegdekan juga sih. Cuman makanya di sini tidak ada ombak sama sekali. Sekarang kita lagi mau pergi cari ais dulu, mau cari es. Buat anak-anak, soalnya mereka sudah rewel sekali. Terutama ini anak ini, ini yang kecil satu nih. Depu Bapak juga pasti su-pusing sekali dalam kepala ini. Mati. Semua meledak. Aduh. Kalian lihat rumah-rumahnya tuh cakep-cakep sekali. Kemarin kita makan di restoran di sini. Sekarang kita mau jalan agak lebih jauh lagi. Oh, ada makanan-makanan ini. Teradi-teradi. Mau di sini? Elena, kita jalan lagi ke depan. Siapa tahu ada es. Salz kontur. Tuh. Sebenarnya kita mau lanjut sekarang ke tempat wisata yang satunya. Tapi kita masih tunggu bis sekitar satu jam lagi. Jadi kita mau jalan cari es dulu. Kalian lihat-lihat kota ini. Tuh, kita mau ke situ. Elena, kok mal? Dia mau minta. Yang orang bisa naik perjumpaan. Siapa tahu papa bisa main. Oh, sahar torta. Sahar torta. Kuka. Ayo. Awas. Spice is nice. Bagusnya deh pembangunan. Ya. Hari ini betul-betul panas. Di atas ada kayu-kayu-kayu es ini. Wuh, cakep sekali. Lihat. Tapi serius, ini hari Senin loh. Ramis. Sekarang sudah di atas gunung. Apa namanya? Dachstein. Dachstein. Dan ini tuh sudah kayak di puncak paling tinggi mungkin. Dan kalian lihat di sebelah sana tuh kayak ada salju. Di atas gunung yang tidak akan meleleh. Dan ada tempat istirahat. Tadi kenapa tidak istirahat di sini saja. Iya. Kita salah kostum ini. Saltum. Iya, kita saltum. Kalpuciran. Sebelah setelah angkat. Kal, sini. Jadi ini sebenarnya kita tidak rencana untuk datang ke atas gunung ini. Cuman. Makanya kita pakai rok, pakai sepatu yang tidak jelas ini. Bukan untuk gunung. Karena tadinya tuh kita cuma mau jalan-jalan di kota saja. Cuman karena kita sudah melakukan semua aktivitas yang kita mau. Jadi kita bilang ya apa namanya di depan kita punya tempat stop. Tadi itu juga ada haltebus. Haltebus yang bisa langsung datang ke tempat ini. Jadi kita spontan saja memutuskan untuk langsung ke gunung Dachstein ini. Sebenarnya tuh kita masih mau naik lagi. Di atas ini tuh ada namanya Five Fingers. Yang dimana dari situ tuh bisa kita lihat danau dan gunung-gunung yang cantik sekali. Tapi karena kita saltum. Jadi jalannya tuh kita kepleset-kepleset pakai sepatu yang salah. Jadi kita putuskan untuk duduk di sini saja. Dan menikmati pemandangan pegunungan dari tempat ini. Dan dari sini saya tuh sudah indah sekali teman-teman. Ini harga tiket naik ke sini lumayan mahal. Jadi yang saya ambil paket panorama. Itu untuk dua orang dewasa. Harganya 87 euro. Kalau misalnya kita mau kunjungi ada gua es. Itu beda lagi harganya. Dan kalau kita mau kunjungi tempat-tempat yang lain. Juga beda lagi harganya. Jadi harga 87 euro itu betul-betul hanya untuk biaya naik kereta gantung dua kali pulang pergi. Jadi menurut saya lumayan mahal juga. Tapi semuanya terbayarkan dengan pemandangan yang begitu indah. Terus di atas pegunungan ini juga. Ada terdapat beberapa restoran. Dan sebenarnya jika kita mau kita bisa kayak naik kereta gantung dari gunung ini ke gunung yang lainnya lagi. Cuman karena waktunya terbatas. Dimana kereta terakhir yang akan bawa penumpang turun kembali ke stasiun dimana kita naik tadi. Itu berakhir di jam 5 sore. Sedangkan kita naik itu jam 4 sore. Jadi betul-betul cuma punya satu jam buat menikmati alam yang indah ini. Nah itu juga sebenarnya alasan kenapa kita tidak melanjutkan ke Five Fingers. Itu karena dari tempat ini ke Five Fingers kita harus jalan selama 20 menit. Jadi kita rasa kayaknya bakal terlalu terburu-buru apalagi kita bawa anak. Jadi yaudah deh kita berakhir disini menikmati pemandangan dan udara pegunungan yang begitu indah dan nikmat ini. Oke kalau gitu kita lanjut lagi yuk. Saya lagi ngide. Ini pakai oh my god dress ya. Pakai rok. Wuh sini cantik sekali ya. Lagi mau lihat ke puncak paling di atas gunung. Oh dapet bunga. Katanya kan bunga-bunga di atas gunung itu yang dia bisa bertahan lama kah atau bagaimana kah. Bagus. Sebenarnya itu kita mau kesana. Tapi terlalu jauh baru kita tidak pakai sepatu yang tepat. Jadi kayaknya balik aja deh. Soalnya juga kita tidak rencana sampai disini sih sebenarnya. Tuh. Cakep. Gunung-gunungnya nih. Besar sekali. Yang sana tuh yang paling cantik ya. Sebenarnya kesana lagi tuh ada namanya Five Fingers. Kabar yang apa itu yang kita bisa foto-foto disitu. Tapi ah. Wah sejauh Tuhan itu. Kita jalan saja mau. Tak lucur-tak lucur. Men balik aja lah. Men tinggal sudah menikmati. Dengan anak dan suami. Oke kami sudah puas. Lihat-lihat di atas. Jadi sekarang kami mau turun saja. Dan kami tuh turunnya pakai kereta terakhir. Jadi seandainya kalau misalnya kami terlambat nih. Apa namanya. Ambil kereta ini. Berarti siap-siap turun itu harus jalan kaki. Bayangkanlah. Jadi untung ini kita tidak terlambat. Jadi masih sempat dapat ini kereta. Dan keretanya ini tuh saya bayangkannya tuh kayak kita mungkin dalam kereta bisa kayak. Cuma 3, 4, 5 orang begitu. Ternyata ini tuh kayak satu kereta gantung besar. Baru di dalam tuh bisa sampai 50 orang mungkin ditampung ya. Jadi dan kita harus berdiri. Tidak ada tempat duduk disini. Tapi ya tidak apa-apa lah. Capeknya terbayarkan dengan pemandangan yang indah ini. Oke deh teman-teman. Terima kasih sudah nonton videonya. Semoga kalian suka dengan videonya. Kita ketemu lagi di next video. Dadah!